selamat menikmati kelalaian ini agar benar-benar membuat kita sadar akan kewajiban kita mana yang harus terdahulukan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kita tidak menafikan zaman modern ini dia punya ujian pun lebih daripada zaman dulu waktu saya sebagai student di Medina tahun 1972 tak ada smartphone smartphone, handphone semua tak ada jadi mudah fokus kita mahu hafal Quran senang mahu hafal hadith senang hanya ada kaset tape recorder pakai kaset punya sekarang sudah tak ada semua CD tak ada kaset lagi bila zaman modern teknologi dengan smartphone teknologi ini memang IT ini yang baru tanpa IT yang lama kita tidak akan selamat kita semua akan rosak apa IT itu iman dan taqwa mau guna smartphone guna smartphone untuk berdakwah bagus cari hadith-hadith Quran Quran share menyampaikan yang benar daripada wahyu Quran dan hadith yang sahih hadith yang palsu jangan jangan pula kita terima sesuatu cerita forward kita tak mahu jadi apanya apanya forwarding agent jangan orang sampaikan berita yang tak benar pada kita kita pula sampaikan pada orang lain jangan berkata Mr. Forwarding sampai kita tapis itu bagus kita tapis bagus yang mana yang hak ayat Quran pun kita kena hati-hati ayat Quran pun jangan kita hanya sampai sebarangan karena sudah ada usaha dari pihak musuh kita yang tak khasus untuk mengkelirukan umat Islam mengguna Quran celah-celah ayat-ayat itu dia akan selitkan kalimah-kalimah yang tak benar kemudian dia surah ini ayat ini kadang-kadang kita tak cek setiap kali bila kita nak forward kita kena cek dengan hard copy betul ayat ini yang makna dia begitu kalau tidak alert kita hantar mesej hati-hati terhadap ayat ini dan hati-hati terhadap site ini kerana ada musuh kita di dalam itu nak mengkelirukan umat Islam mengguna ayat Quran hadis lagi banyak yang perlu kita berwaspada jadi teknologi ini boleh digunakan untuk berda'wah dan teknologi ini boleh menimbulkan fitnah kita tidak menghalang orang pakai teknologi tapi pandai-pandailah guna apa yang Allah telah takdirkan ada pada kita ke jalan yang diredo'i Allah anak-anak kalau boleh jangan biasakan dia terlalu awal kerana susah nak kawal saya yakin mungkin di Indonesia ada pihak yang mengawal mungkin lebih baik macam di Timur Tengah Timur Tengah kalau masuk setengah-setengah negara dia dapat kawal Japan pun dia ada pengawalan China pun ada pengawalannya walaupun negara ini tidak Muslim tapi dia ada filtering ada setengah-setengah saib tak boleh beroperasi di negara dia itu bagus kita doakan supaya kerajaan kita peka beri perhatian dan tidak lalai untuk menjaga masalah umat supaya pemikiran kita tidak dikorapkan dengan perkara-perkara yang tidak sepatut berlaku melalui internet jadi itu saja yang boleh saya ingatkan untuk kebaikan masalah kita semua supaya kita semua kena berhati-hati dan kalau nampak apa yang sepatut kita bertindak untuk filter filter dan memberi peringatan pada kawan-kawan yang lain supaya berhati-hati supaya mereka juga tidak lalai yang